. Usai menjalani sidang pembacaan dakwaan pada Senin, 19 Juni 2023, lalu, Gubernur Papua Nonakvif Lukas NMB, kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 26 Juni 2023. Agenda kali ini ialah sidang putusan selah. Dalam sidang ini, nota keberatan atau eksepsi terdakwa Lukas NMB ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta. Menyatakan, nota keberatan terdakwa Lukas NMB dan tim penasihat hukum tidak dapat diterima, kata hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, dikutip tribunews.com. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah cermat dan lengkap. Artinya, persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana, kata hakim. Diketahui, sebelumnya, pihak Lukas NMB mengajukan nota keberatan atau eksepsi di persidangan. Dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Lukas, menyangkal atas dugaan korupsi yang dituduhkan. Ia merasa divitnah atas dakwaan jaksa yang menyebut dirinya melakukan tindakan melawan hukum tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!